Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pagi tadi saya ditelepon oleh orang yang sangat panik sekali Karena apa? Hutang pinjol udah gak ada masalah Meskipun dia bermasalah gitu loh Tapi udah tenang gabung di SKD Tiga minggu gadung di SKD udah tenang gitu loh Ini dari Jakarta gitu Bagi itu apa? Problem dia adalah dua bulan belum bayar kontraan gitu loh Karena kemarin tuh bayarin pinjol terus Akhirnya dia gak punya usaha lagi Kalau anda masih pinjol terus Kerjeki anda ketutup Pasti anda banyak kesulitan lainnya Akan numpuk di anda Nah Alhamdulillah Dia udah kesulitan luar biasa Terus tadi pagi saya bilang Cap Dia udah tanya ke di SKDA Dikasih jawaban harus doa Segala macem-macem Sholat taubat Segala duha Segala macem-macem Udah dilakukan semua Saya sudah melakukan apa yang captain suruh Captain-captain SKDA suruh Tapi jam 8 ini Itu belum dapet juga duit sepeser pun Padahal dia harus ngelunasi Utang kontraan dua bulan Terus dia telepon saya Panjang lebar setengah jam Saya yang telepon sendiri Karena kasian pasti agak sulit juga Karena udah sulit ya Saya akan telepon Tapi bagi yang lain masih belum bisa curhat dengan saya Mohon maaf ya Saya satu-satu ya Karena terlubahnya ke saya yang curhat Jadi saya baca satu-satu Allah akan tunjukkan mana yang paling urgent Tapi jangan nyerah Ternyata dia telepon saya Cap sampai jam segini Sedangkan jam 10 saya udah mulai siap-siap Mau kemas-kemas barang-barang Dia punya anak satu perempuan Terus punya anak satu 4 tahun umurnya Terus masih hamil muda lagi Dia bingung hari ini gimana Nggak dapat uang lagi Nah tadi saya bilang Saya sarankan satu Nah saya cuma satu Pertama lakukan juga sholat duha Datangi mereka yang punya kontrakan Minta perpanjangan waktu seminggu aja Tadi setelah itu Terus yang paling utama lagi Saya ajarin ke dia Kalau Anda minta tolong sama orang Itu akan sulit dapat pertoalanan dari Allah Dari Tuhan Ini saya ngomong agama Agama apapun silahkan Anda Jadi kalau Anda minta tolong kepada manusia Anda akan sulit dapat pertoalanan Tuhan Kenapa? Contoh bayangkan Anda minta tolong kepada bos Anggaplah ini bos gitu loh Anda minta tolong kepada bos Anda Yang paling besar loh Bos Anda masih diem dulu Tiba-tiba Anda nggak sabar Anda minta tolong lagi kepada anak buahnya Kacungnya dia loh Selevel dengan Anda loh Terus apa Marah nggak bos Anda? Kesinggung? Kesinggung Pasti dia nggak bakal nolong Anda loh Karena Anda minta tolong sama anak buahnya Padahal kalau pertolongan dari bos Anda Itu lebih hebat lagi Daripada anak buahnya Nah ini yang saya asusikan ke dia Jadi gini Doa itu bakal dikabul Kalau kita benar-benar yakin pada Allah Pada Tuhan kita loh Jadi kalau kita yakin aja Pasti ada solusinya Insya Allah solusinya datang Kalau nggak, nggak bisa Saya nggak bisa nolong Saya tadi sampai ngomong ke manajer saya Ini kasihan orang ini Butuh uang 1,2 juta Mungkin nggak seberapa bagi kita Bagi dia susah banget Gimana? Cuma saya punya prinsip Saya ingin bantu orang itu dengan doa aja Dan saya tadi bintang Namanya siapa? Binnya siapa? Saya doakan Doa Jam tadi pulang dari sana Jam 11-an Dia WA saya Cap saya udah nggak punya apa-apa lagi Nggak dapet apa-apa Ini WA-nya dia Ya Ini WA Ya Pak Kami duha dulu Kami sudah duha dan terus Olawat Pak Suami langsung nego lagi Tapi Yang punya tidak Bisa dengan alasan Siang ini ada yang mau isi Karena kami Kami dari Sabtu Diberikan waktu sampai sekarang Tidak bisa bayar Juga 2 bulan 1,5 juta Kami sudah ngemis Pak Sampai tak peduli Tetangga lihat dulu Kalau mau tetap tinggal Sampai jam 10 Batas kami cari dana Jika tidak ada Juga Tak ada toleransi lagi Karena sudah 2 bulan Diberikan waktu nunggak Ini dia Bukan percaya Ditulisannya Jadi Dia udah nunggak Dana Tiba-tiba Dia udah telepon saya Saya nggak susah jawab ya Saya doa terus Saya tambahin doa dulu Selamat lagi terus Tapi tiba-tiba Allah ngasih jawaban Ini jawabannya Jadi Asal-alunya Pak Haji Tampak saya kebesaran Allah Subhanallah Saya nggak ragu lagi sama Allah Nggak ragu lagi sekarang Atasan di kantor Lama tahu Tapi bilang anak buah Anak dah lahiran belum Ini tante kirim Buat tambahan lahiran ya Gitu Masya Allah Biarin deh sama kurang Ya Allah langsung dikirim Mama Allah Transferannya Coba Ini bukti transfer Langsung di transfer Eh Tentang Jadi itu dia Langsung di transfer Dengan Allah Luar biasa Ada transfer Dari Dari ininya Dari Dari itunya Demikian dari saya Jadi jangan lagu lagi Dengan Allah ya Insya Allah Akan ada Hal baiknya Di kemudian hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa